Intro Persatuan Guru Republik Indonesia Kecamatan Malunda menggelar konferensi PGRI Cabang Malunda dengan mengusung tema Peran PGRI mewujudkan SDM unggul, mandiri, dan religius Kegiatan tersebut digelar di Aula Gedung Serbaguna di Salombong Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat PGRI Kecamatan Malunda menggelar konferensi PGRI Cabang Malunda yang diharapkan kepengurusan yang baru dapat membawa perubahan yang lebih baik ke depannya Hal tersebut disampaikan Ketua PGRI Cabang Malunda, Mas Kurimaku dalam konferensi Cabang PGRI Malunda Ia juga mengatakan Dalam kesempatan tersebut, segenap pengurus PGRI Cabang Malunda menyampaikan ucapan permohonan maaf yang setinggi-tingginya Apabila dalam kepengurusan, ia pimpin belum memenuhi ekspektasi seluruh anggota di Kecamatan Malunda Sementara itu, Abdul Rahman, Ketua PGRI Kabupaten Majene berharap dalam konferensi tersebut dapat berlangsung dengan lancar dan aman Selain itu, pengurus yang nanti terpilih diharapkan mampu melaksanakan apa yang menjadi amanah dari anggota dan menjalin koordinasi dengan baik Diketahui bahwa konferensi PGRI Cabang Malunda tersebut dihadiri tujuh ranting di Kecamatan Malunda Masing-masing ranting mengutus lima perwakilan untuk memilih kepengurusan baru nantinya Kediatan yang kami laksanakan pada anak-anak adalah pemilihan pengurus PGRI di tingkat kecematan Dan dalam kegurusan seperti ini disediakan konferensi PGRI Cabang untuk memilih pengurus baru lima tahun tersebut Kami harap pada pengurus yang terdiri dalam konferensi ini yaitu-yaitu mampu membawa eksperasi dari anak-anak kami ini karena PGRI ini adalah wadah atau organisasi profesi yang mewadahi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan Mudah-mudahan pilihan terpilihnya sementara terpilihnya pengurus baru itu membawa semangat baru dan perubahan yang lebih baik organisasi pendidikan di kecematan PGRI ini adalah berlumatnya bagaimana untuk bisa menembangkannya potensi karya ini juga teman-teman sementara kita dalam kondisi hari ini kita banyak memasak-masak dalam kondisi pandemi kurang lebih dua tahun kita dalam kondisi pandemi maka tentu apa yang terjadi di pandemi itu kita berupaya sehingga bisa kita pulihkan bisa kita pulihkan dan tentu kita semua memahami bahwa proses pembelajaran di depan ini tentu sangat berpilih dengan kondisi dan itu yang kita mau mencintai pulihkan karena ke depan ini banyak program-program yang diprogram oleh Menteri dan Penyelidikan itu harus mampu kita menyesuaikan di bulu-bulu delapan terima kasih